KALIMANTAN SELATAN Dia adalah Dwi Maria Stuti Di usia yang sudah tidak muda lagi Kini Dwi Maria Stuti terus kendedikasikan dirinya untuk Banua Tidak lagi sebagai atlet Kini Dwi Maria Stuti menjadi pelatih atlet loncat indah kalsal Sebagai seorang pelatih Dwi Maria Stuti berharap akan lahirnya generasi penerusnya di cabang loncat indah Baik untuk membela kalsal di kancah nasional Maupun membela Indonesia di kancah internasional Demi mewujudkan itu Dwi Maria Stuti menekankan disiplin yang tinggi Untuk atlet yang di bawah asuhannya Tegas dalam melatih kadang sedikit galak Menjadi ciri khas Dwi Maria Stuti dalam menggembeleng atlet-atlet pembinaannya Termasuk anaknya sendiri Siti Kinasi Terima kasih telah menonton! 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 musik maju-maju maju daripada yang tadi Kalau saya dulu di Jakarta, kebetulan dulu saya kan tinggal sama kakaknya ibu di Jakarta Nah, salah satu anaknya itu Atlet Adventure Indah Saya ikut dari latihan itu mulai dari kecil, mulai TK, sudah ikut Kitar 8 tahun lah, jadi atlet loncet indah, ikut ke jurnas-kejurnas si game Nah, kebetulan Alhamdulillah prestasi saya sudah sampai ke S&G, tapi baru ranking 4 sih Hmm, kayaknya yang akan jadi atlet ya Dug-dugnya makin parah jadi pelatih Apalagi salah satu atletnya kan juga anak sendiri tuh, jadi makin deg-degan Untuk kedepannya sih, insya Allah dia bisa menyumbangkan prestasi yang baik Kalau saya lihat sih memang kakaknya juga kelihatan bagus Kebetulan anak saya sendiri yang paling bungsu namanya Siti Kim Nasi Memang sengaja saya arahkan untuk jadi atlet loncet indah Saya lihat dulu dari awal, saya coba untuk melatih dia ternyata bakatnya cukup besar di loncet indah gitu Jadi saya teruskan dan ternyata memang kelihatan sudah mulai berprestasi Ya, kedepannya saya berharap dia bisa berprestasi yang tinggi Bahkan melebihi prestasi saya dulu Kalau untuk ke jurnas KU, kelompok umur seusia dia Dia sudah bisa menyumbangkan modali emas Tapi kemarin juga sudah dicoba untuk pon yang baru lalu di Bandung Dia juga ikut, baru bisa ranking 4 Yang bikin tertarik dari ajakan orang tua dan kemauan diri sendiri Prestasi yang mudah kakurai, penang juara apa sih? Di Palembang Itu apa? Dapat apa? Madali emas Di? Satu meter, tiga meter Juaran apa? KU sama terbuka Galak sih, tapi demi kebaikan juga Juari satu Pon Pon dulu, banget Sampai jumpa ran